Hakim pengadilan negeri Simalungun menjatuhkan fonis hukuman seumur hidup kepada mantan calon wali kota Pematang Siantar, Sujito. Pengusaha tempat hiburan malam itu terbukti terlibat kasus pembunuhan terhadap Marshal Harahap, pimpinan redaksi sebuah media online pada Juni 2021 lalu. Putusan ini dibacakan majelis hakim dalam sidang di PN Simalungun pada Kamis 3 Februari 2022 kemarin. Selain Sujito, karyawan di THM kawasan Pematang Siantar miliknya bernama Yudi F. Pangaribuan juga difonis seumur hidup. Ketua Majelis Hakim Vera Yeti Magdalena dalam putusannya mengatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Dilansir Tribun Medan.com, Sujito dan Yudi terbukti melanggar pasal KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal yang memberatkan keduanya yakni dianggap merusahkan masyarakat, menghilangkan nyawa orang lain, dan belum ada perdamaian dengan keluarga korban. Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulanginya. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat Sujito geram dengan korban Marshal Harahap yang kerap memberitakan THM miliknya sebagai tempat transaksi narkoba. Keduanya sempat membuat kesepakatan dengan memberi Marshal uang 5 juta rupiah per bulannya. Namun, Marshal malah kembali membuat pemberitaan negatif dan menginginkan 12 juta rupiah per bulan atau 2 butir pil ekstasi perharinya. Sujito akhirnya memerintahkan karyawannya, Yudi F. Pangaribuan, bersama seorang Oknum TNI Angkatan Darat Awal Siagian untuk mengeksekusi Marshal pada Jumat 18 Juni 2021 lalu. Korban ditemukan meninggal dunia di dalam mobil miliknya, dekat kediamannya di desa Karanganyar, kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Mengadili satu, menyatakan kedawa Yudi Pernando Pangaribuan tersebut di atas terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana Terus serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dawan satu primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!